Terima kasih. Kenaikan ini disebabkan harga pakan ayam yang lebih dulu melonjak. Sudah sebulanan lebih. Tidak ngerti memang kirimannya dari Surabaya kayak itu. Ketersediaannya? Pakannya, bilangnya orang peternaknya. Ini sih kapan, kalau yang peternak lokal pakan. Pakannya naik. Tapi ketersediaan telur ada aja terus. Alhamdulillah kalau ketersediaan lanjut. Naiknya harga telur ini membuat pembeli tertekan. Kondisi itu pun dirasakan Aziar Sativa, pemilik usaha rumah makan. Aziar bingung mendetapkan harga jual makanan di tempat usahanya. Itu gambarnya sampai Padang sana yuk. Indosiar segala yuk. Dagang nasi Padang. Bebek itu nya naik, telurnya naik. Semuanya naik. Kayak apa? Kasian. Tidaknya tipis. Iya. Dulu nasi Padang agak lumayan ya. Kalau sekarang mau kayaknya tipis. Tapi gak bisa naikin bu. Kalau kita naikin kasian rakyat ya. Yang beli itu kasihan. Jadi kita bertahan aja. Nah saya udah bertahan lho. Udah lima tahun. Segitu aja harganya. Gak naik-naik. Di tengah kebimbangannya, pedagang telur berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat meningkat. Hal yang sama dirasakan para pembeli yang kini terbebani oleh kenaikan berbagai kebutuhan pokok termasuk BBM. Amir Hamzah Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Ketika untuk diangkat. K iPad 3-2. Terima kasih sudah menontonirti. Ketika